Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi sebelumnya ya, aku minta tolong dulu nih sama kalian untuk subscribe, comment, like, and share Agak spilis-spilis banget ya Karena satu subscribe dari kalian sangat membantu-bantu untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses Pira terkenal tidak hanya di Indonesia maupun di seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tonton videonya karena sudah terupload tuh Dan yang belum subscribe buruan subscribe Aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke, terima kasih Guys, jadi saat ini waktu di Semarang sudah menunjukkan pukul 14.30 WIB Nah, saatnya aku memasak ya guys Aku udah telat banget ya Memasak karena cuaca dari pagi sampai menjelang siang hujan Dan aku juga kehabisan minyak goreng Jadi aku beli-beli dulu dah ke Indomaret dan Alpamat ya Oke guys ya, jadi di depan kalian ini ya Di depan aku ini sudah ada ya Piring, di atasnya sudah ada bumbu ya Ini ada garam ya Ada juga ada Royco ya Ini buat apa? Ini adalah buat Larutan untuk membuat tahu putih endul Nanti kita akan campur menggunakan air putih bersih yang ada di tako ini ya guys Sudah ada isinya disini Sudah sengaja aku isi ya Biar nggak repot-repot gitu ya Ini bersih ya guys Nah, ini bersih Ini juga nanti akan kugunakan untuk sebagai tambahan membuat oseng-oseng Dan ini ya guys, tahu putihnya ya Yang kita butuhkan Aku ya btw beli tahu ini ya Di dekat kosan aku Di Komplek Baskor Raya ya Harganya satu plastik ini ya Isi 5 Itu Rp3.500 ya Isi 5, Rp3.500 Seger banget ya guys Tahunya seger banget ya Dijamin dah masih baru ya Seger Buktinya apa? Kalau seger Ini kenyal-kenyal ya Kenyal-kenyal tahunya Kalau udah lama itu Tahunya itu udah keras Ini kenyal-kenyal Berarti baru ya Itu belinya ya Murah ya guys ya Nah, gimana? Sekarang aja lanjut Kita langsung campurkan ini Dengan menggunakan ya Air putih saja guys Nanti kita aduk ya Oke Nih, kita ambil dulu ya Bismillahirrahmanirrahim ya Hmm, jangan terlalu banyak Cukup sedikit aja ya guys Nanti Tumpah airnya Nah, sudah Kita ratakan lagi ya guys Nah, sambil itu Kita aduk-aduk merata ya Biar Larutan garam dan Royco rasa sapi ini ya Larut ya Merata gitu Nanti rasanya endul ya guys Endul banget ya Ketika tahu putih tadi Dicampurkan, direndam disini dulu Sementara ya Itu ya Sambil menunggu ya Kita menggoreng tahunya Gitu ya Kita aduk-aduk dulu ya guys Merata ya Nah, warnanya cantik ya guys Cantik banget ya Cantik ya guys Rasanya pasti ada Ada Asin dan juga ada penyedap rasanya Nah, udah cantik ya Nah, sekarang kita langsung ambil satu persatu aja ya guys Tahunya ya Kita taruh di bawah aja Biar airnya gak tumpah ya Guys ya Nah, sekarang kita ambil ya Satu persatu tahunya Jadi guys, aku udah apel banget potongan tahunya Ya, yang disini Tiga tahu isinya gede ya Satu tahu Dua tahu isinya sedang Gitu ya Gitu Jadi ukurannya beda-beda ya guys Tiga gede Ya, tiga besar ya Dua sedang Gitu Pasti potongannya kayak gitu Itu harganya 3500 aja Ya guys Kalau yang harga 3000 itu Tahunya itu enggak Potongannya bukan kotak Seperti ini ya guys Bukan kotak Tapi dia Kotak besar maksudnya Kotak trapezio apa ini ya Lupa deh aku Pokoknya itu Kayak Segi 4 aja lah guys ya Segi 4 Kalau ini kan Segi 4 kotak ya Itu segi 4 Kecil gitu lah Gitu ya 3000 Nah, daripada Beli yang kecil Mending beli yang gede ya guys ya Biar Tahan lama Biar lah Tahunya enak gitu ya Nah ya guys Jadi 5 biji ini ya Udah Aku masukkan Kedalam Rendaman ya Air garam Dan juga Air Royco Tadi ya Kita rendam aja Sebentar ya Sambil menunggu Kita Memasak Ya Memasak Tahu putih ini Nanti aku akan Praktikan Nah, seperti ini ya guys Cara aku membuat Bahan Atau Ramuan Membuat Tahu putih Pokoknya Endul Seperti ini ya guys Boleh kalian coba Di rumah ya Bagi kalian Yang hobinya Memasak Tahu juga Seperti aku ya Pasti ini Tahunya mereset Banget ya Kedalam-dalam Gitu ya Endul banget Nah, kita buang aja Nah, ini ya Untuk persiapan Bikin Sambil Sambil Ada Tomat Ada Buang merah Ada cabai Dan juga ada Ini apa namanya Jeruk nipis Gitu ya Nah, itu disini juga Udah aku persiapin Di atas Cobek ini ya Untuk membuat Sambalnya Ini bahannya ya guys Bahannya juga ada Gula Garam Micin Dan juga ada Apa namanya Terasinya Pokoknya secukupnya kalian Senyaman-nyamannya kalian Ini sesuai selera aku banget ya guys Sesuai selera aku banget Takarannya Dan inilah Alat masak aku ya Bumbu-bumbu masak aku ya guys Semuanya ada disini ya Aku beli ini Hampir setiap hari ya Sesuai kebutuhan aku Misalkan ada habis Misalkan ini habis ya Beli secukupnya Misalkan ini habis ya Beli secukupnya Misalkan garam habis ya Beli secukupnya gitu ya guys Pokoknya belinya harian ya Harian Ini gula ya gitu Nah, belinya harian gitu Inilah ya guys Perlengkapan aku ya Gitu ya Nah Oke Langsung saja ya Sebentar lagi Kita akan memosak tahunya Tapi sebelumnya Aku minta tolong dulu sama kalian Untuk please subscribe Comment, like, and share ya guys Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye selamat menikmati